Intro Ini saya Ibu Megawati Soekarno Putri MADAKA! 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 Semuanya nurut apa tidak sama Ibu? Nah duduk yang tenang ya Kalau ada yang ngantuk Tolong luar dulu cuci muka ya Ya karena Alhamdulillah Kita bisa bertemu pada hari ini Karena Tidak mudah Yang di belakang Ibu minta maaf Pasti Tidak mungkin tidak begitu bisa terang melihat Ibu Karena Kalau Ibu pidato terlalu lama disitu Nah belum Tau gak usia Ibu berapa Berapa ya? Kalau nebaknya betul Berarti Ibu kasih hadiah Coba Boleh enggak ibu mulai Nggak ya diam dong Karena biasanya Kalau lihat begini Saya mesti tanyanya begini Kamu yang mengomong Atau saya yang mengomong Tinggal pilih Nah yaudah Diam Diam Tolong dengarkan Apa yang akan ibu sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Salam Pancasila Merdeka 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 Jadi Dia tidak mau Dia tidak mau Dia itu orang dari mana Dia pasti bukan orang Indonesia Iya betul loh Nah saya karena yang lain sebetulnya Tadi saya menyima Dari Pak Acat Dari Pak Acat Ini anak saya Supaya tahu Jadi mesti Saya kenal Pak Acat Ini saya kenal Karena orang tuanya Saya kenal Itu dari Palembang Beliau masih kecil Segini Beliau waktu itu TK Jadi saya tahu Beliau Beliau Biar kecil-kecil Gini Cabai rawit Loh Hati-hati Loh Nah anak-anakku semua Bapak Ibu sekalian Saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih Karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan Nah untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPN Sukarelawan itu harus diorganisir Meskipun mereka sukarelawan Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar Kalau tidak diketahui alamat-alamatnya Ini sebuah pengalaman saya Karena saya ini menjadi orang politik Dan ketua umum untuk sekitar 30 tahunan Dan kalian tahu gak? Saya anaknya siapa? Ya siapa anak siapa saya? Tidak bisa serempak Karena apa? Karena apa? Saya sangat merasakan Jadi saya sering bilang sama Bapak saya Bapak Karena sudah begitu lama Bapak tidak ada Dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia Bayangkan Karena mereka Waktu kecil Mungkin sangat tidak mengerti Apa yang telah diperjuangkan Oleh para pendiri bangsa kita Karena pada waktu sekarang Bapak Ari Tanu Dari Perindu Dari Perindu Seharusnya Pak Martiono Ketua umum dari P3 Dan ini beliau diwakili Lalu ada Pak Oso yang beliau telpon Ada hal yang tidak bisa diwakili Jadi minta izin Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia Karena begini Saya sering kali selalu disuruh bicara Mata saya itu seperti scanning Jadi dari sana dari tadi saya lihat Oh itu yang serius Oh itu tidak Oh itu kira-kira mendengarkan Tapi pikirannya entah kemana Itu terbiasa loh Ini sayang Kalian suka relawan Tapi kalau anak buah saya sudah tahu Saya nanti kalau sudah tidak tahu bisa stop Langsung saya tunjuk orang itu Kamu tidak memperhatikan Silahkan keluar Kenapa? Itu namanya disiplin Untuk menuju kemenangan Tadi telah diterangkan Baik oleh tadi Pak Aca Dan beliau Maka ada hal yang saya harus katakan Yaitu mengingatkan dulu Siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang suka Susah untuk menjawab Padahal mustinya Dengan penuh Masa kalah beri ibu Bayangin kadang-kadang Kalau saya lihat Aduh Ini umurnya berapa sih? Karena tidak pernah diberikan semangat perjuangan Bahwa Who am I? Mustinya Dengan lantang mengatakan Saya adalah Bangsa Indonesia Sebuah negara yang merdeka dan berjaulat Nah ini Buar 78 tahun Sudah mau lupa Yang saya bilang berada dalam zona nyaman Maunya sendiri-sendiri Maunya cari duit dengan enak Maunya memakaikan kekuasaan Untuk hanya Golongan dan kelompoknya Apakah itu bangsa Indonesia? Nah janji loh Kalau enggak Sana pergi dah Transmigran Entah kemana Imigran Dan lain sebagainya Karena kalau betul Kalian tahu Siapa saya Maka dengan bangga Harus selalu mengatakan Saya adalah bangsa Indonesia Yang dibentuk Oleh para pendiri bangsa Nah ini pada lupa Lupa Nah kalian mesti ingat Ajarkan Anak-anak kalian Supaya sadar Kalau bangsa Indonesia Harus seperti apa Paling tidak dengan berdaulat Dan merdeka itu Maka Cara memilih pemimpinnya Harus dilaksanakan Demang Demokratis Siapa yang tidak setuju Angkat tangan Jangan jadi pengecut Siapa yang tidak setuju Itu demokratis Makanya kan saya diem saja ya Ketika Wah kemarin Saya diperlihatin ya Banyak anak-anak saya datang Mbak saya Baru ketemu saya Nangis Nangis Masa saya perempuan harus bilang Pejantan Wah Malu yang laki Iya Tapi itu dedikasi Bahwa Kalau memang begitu Sudah Karena ini Jamannya pemilu Sebetulnya pemilu Untuk apa sih Kan memilih Seseorang kan Dari Katanya 270 juta Rakyat Indonesia Katanya Karena kalau saya tanya Ke statistik Aja Sekira Ah saya bilang ini Bagaimana sih Statistik Kan harusnya Exactly Harus Tepat Bu Ini segini Bu Ini segini Bu Ini segini Nah makanya Kenapa saya singgung Jumlah Kamu kalian Kalau betul relawan Harus hati-hati Nanti minta Kalau saya Teknis saja Tapi sudah diteramban Macam-macam Saya bilang Minta Berapa sih Nanti pemilihnya Pemilih Bukan Warganya Lain Jadi dari Sebuah daerah Nah supaya Gampang Nanti lo Supaya Saya bisa Lihat Lebih tegas Coba sih Berdiri ya Teriak Dengan keras DKI Jakarta Terima kasih Jawa Barat Terima kasih Banten Jawa Timur Jawa Tengah Nah ini yang terakhir Kenapa Kalau sudah menang Di situ Mesti saya Apa ya Karena tempat Kelahiran saya Yogyakarta Iya Biar yang kecil Tapi Mesti menang Itu Nah Jadi kalian tuh Sebetulnya Sudah mulai sekarang Apa sih Kerjanya Sukarelawan Bukan Jalan-jalan Tidak Ini kan Tadi baca Sudah kasih tau Akan begini Akan begini Akan begini Nah ini sebagai Yang menjadi Atau ketua Atau Ketua Organisernya Dan lain sebagainya Itu Mesti Kita petakan Kita petakan Nah lo yang akan Bisa lihat Dari jumlah Pemilih Karena kalau Yang Mbak Mena Warga tua Dan lain sebagainya Kemungkinan Mungkin sudah Tidak Berkeinginan Tapi ada juga Loh Yang berkeinginan Meskipun Harus Didatang Didatangi Dan lain sebagainya Jadi Pertama Katakan Kepada rakyat Dengan Suara Lantang Jangan Wompon Jangan Tidak Memilih Dan katakan Kembali Pada mereka Itu Seperti Saya Kata Tanya Who Am I Siapa Kamu Kalau tidak Memilih Artinya Dia Adalah Abstain Kalau Abstain Artinya Tidak Punya Pendirian Loh itu Terserah Saja Kalau Demokratis Kita tahu Calon ada Tiga Sekarang Jadi Silahkan Saya Lebih senang Begitu Saya Ajarkan Anak-anak Saya Lebih Baik Saya Tahu Kamu Di Sana Saya Di Sini Jangan Belagak Di Sini Tapi Bilangnya Mata-mata Di Sana Betul 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 Ya Iya Ini Banyak Wartawan Kamu Jangan Nanti Bully Bully Saya Loh Ini Pasti Kamu Dibully Sama Anak-anak Saya Tahu Karena Dia Wartawan Karena Saya Janji Saya Janji Kepada Para Wartawan Tolong Dengarkan Karena Ini Pesta Demokrasi Awas Kalian Membully Saya Karena Apa Karena Ini Pesta Demokrasi Di Indonesia Kamu Rakyat Indonesia Juga Hei Para Wartawan Ingat Itu janji Saya Kalau Pernah Dengar Wah Langsung Dibully Saya bilang Boleh Dibully Hari ini Tapi Begitu Kampanye Ingat Ya Kamu Dengerin Begitu Kampanye Kamu Datangkan Tempatnya Kenapa Ibu Saya Dibully Ini Ini Adalah Masanya Kita Sebagai Rakyat Indonesia Memilih Memilih Yang Namanya Pemimpin Kita Yang Benar Mau Berarti Nggak Iya Enak Enak Bwamet Kadang-kadang Ibu Sampai Yuh Ilu Orang Ibu Waktu Kapan Ada Sama Seseorang Salamat Kok Bisa Memang Memang Bisa Begitu Dipotong Potong Loh 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 Saya bilang Hebat Juga Memang Teknologi Sekarang Hebat Loh Kan Banyak Orang Bila Ibu Kok Bisa Berubah Kalau Sudah Pidato Loh Emang Kenapa Kalau Yang Saya Tahu Ibu Tuh Dia Manis Tapi Kalau Sudah Pidato Begini Karena Saya Pidatonya Pidato Kebenaran Kalau Ada Kalau Ada Yang Bilang Kepada Saya Ataupun Bada Kalian Apa Yang Disampaikan Ibu Kamu Tidak Benar Minta Buktinya Gitu Keren Mana Berani Kalau Yang Wartawan Berdiri Supaya Dilihat Segini Banyak Dan Pasti Akan Lebih Banyak Daripada Sekarang Ini Ayo Ayo Berdiri Tadi Banyak Banyak Sekarang Kemana Ya Eh Jangan Wompat Ayo Iya Dong Saya Mau Yang Namanya Pemilu Ini Pemilu Bersih Untuk Apa Pake Semboyan Semboyan Apa Itu Namanya Jurdil Jujur Adil Terus Apa Lagi Satu Lagi Langsung Umum Bebas Nah Ini Apa Itu Nah Kok Rahasianya Sekarang Dipake Untuk Nakut Nakutin Orang Mengapa Mengapa Saya Mulai Nanya Who Am I Siapa Kamu Karena Di Dalam Ketika Kalian Tunggu Si Tau Sejarah Ketika Bung Karno Tadi Kan Dibu Bikin Kok Orang Ngebisa Ngebut Bapak Saya Bung Karno Itu Pahlawan Bapak Bangsa Proklamator Loh Kok Kalian Melomok Karena Saya Tidak Menyalahkan Kalian Karena Namanya Pembelajaran Sejarah Yang Real Yang Benar Tidak Pernah Diberikan Kepada Masyarakat Indonesia Pada Waktu Yang Lalu Nah Jadi Keadaan Ini Kayak Gini Padahal Kalau Mengikuti Aturan Dari Tata Negara Nah Apa Disana Ketika Seluruh Seluruh Pemimpin Bangsa Kita Itu Sebelum Merdeka Berkumpul Di dalam Sebuah Di dalam Sebuah Yang Dibilang Badan BPU Badan Aisyah Suka Lupa Ya Badan Persiapan Banyak Nah Badan Usaha Persiapan PK Untuk Kemerdekaan Nah Yang sampai Hari ini Yang sampai Hari ini Saya hanya Berfikir Begini Kalau Sampai Kalian Kalah Sama Mereka Pak Satu Kumpul Itu Masa Penjajahan Tolong Diingat Tidak Ada Rasa Takut Saya Tanya Pada Ibu Saya Takut Ibu Pada Waktu itu Tentu Takut Masih Di Jajah Belanda Setelah Itu Jepang Tapi Kenapa Mereka Bisa Datang Itu Pertanyaan Saya Saya Coba Apa Ya Bagaimana Mereka Bisa Datang Itu Sebuah Pertanyaan Besar Kalau Sekarang Gampang Pakai HP Langsung Halo Halo Gitu Semua Akses Untuk Berkomunikasi Sekarang Itu Sebuah Hal Yang Bukannya Istimewa Itu Lumra Tapi Pada Waktu Itu Semua Mereka Yang Merasa Dirinya Adalah Cikal Bakal Daripada Bangsa Indonesia Mereka Bisa Kumpul Baik Dari Manapun Keturunan Chinese Keturunan Arab Keturunan India Dan Lain-lainnya Dan Pertanyaan Saya Ketika Ditanyakan Makanya Ketika Pak Ahok Saya Jadikan Banyak Yang Bertanya Kenapa Ibu Milih Namanya Ahok Why Dia Punya KTP Jangan Lupa Karena Karena Kita Sudah Diberikan Oleh Pak Pendiri Bangsa Kita Yang Namanya Tata Negaranya Disitu Ada Namanya Apa Ideologi Kita Pancasila Kalau Tidak Pancasilais Maka Kugurlah Siapa Aku Siapa Aku Pergilah Kamu Jangan Ada Di Tanah Air Indonesia Ini Kalau Itu Itu Bukannya Saya Saya Mengatakan Sejarah Kalau Silahkan Kalau Saya Mau Dibantah Bantah Dengan Baik Itu Sejarah Kita Mengapa Kita Bisa Sampai Begini Jangan Lupa Sekarang Orang Hanya Mikir Saat Ini Kalau Gue Tidak Jadi Jenderal Wah Bingung Kepalanya Saya Bilang Pada Para Jenderal Dengan Segala Hormat Saya Saya Pernah Jadi Panglima Kalian Panglima Tertinggi Kalian Coba Mana Kalau Ada Jenderal Oh Kan Kalau Ditaruh Sini Bintang Bintang Saya Lebih Banyak Loh Dari Mereka Sampai Kalung Kalau Saya Disuruh Pakai Itu Saya Sudah Ciegel Jadi Badan Saya Mesti Begini Jadi Melengkung Gini Karena Keberata Lah Lah kok Yang Menghormati Itu Siapa Prajurit Ya Yang Ngomong Betul Cuman Satu Dua Orang Betul Apa Tidak Betul Apa Tidak Belakang Betul Apa Tidak Semangat Maka Maka Saya Bila Kalau Ngantuk Keluar Buat Apa Datang Kesini Itu Disiplin Itu Mengorganisir Yang Namanya Kelompok Kelompok Manusia Untuk Menjadi Satu Satunya Bangsa Indonesia Kalau Kamu Sebagai Apa Boleh Kamu Menekan Rakyat Boleh Kamu Memberikan Apapun Juga Kepada Rakyat Tanpa Melalui Perundangan Yang Ada Di Republik Indonesia Lalu Keluarganya Itu Apa Sama Sih Enggak Sorry Ya Bapak Polisi Emangnya Keluarganya Polisi Juga Enggak Makan Bakso Juga Makan Mie Juga Kenapa Betul Apa Tidak Takut Apa Tidak Takut Apa Tidak Takut Apa Tidak Yes Begitu Dok Aih Mestinya Ibu Nggak boleh Ngomong Gitu Tapi Udah Cengkel Tau Nggak Kenapa Republik Ini Penuh Dengan Pengorbanan Tau Tidak Mengapa Sekarang Kalian Yang Baru Berkuasa Itu Mau Bertindak Seperti Waktu Jaman Orde Baru Berani Tidak Berani Tidak Berani Tidak Merdeka 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 Menang Kita Ganjat Mahfud Satu Putaran Tidak 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 Merdeka Tidak 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 Terima kasih Apa ya, saya manusia juga dong Nah tapi kan bayangkan Lo kok saya kayak gak dipernati ya Lo Kenapa Lo saya jelek-jelek ya pernah presiden lo Dan masih diakui dengan nama presiden kelima Republik Indonesia lo Saya tentu tidak apa Nurani saya ya terbuka dong Lo ini gimana sih Maunya apa sih Mari kalau mau bersaing Kalau mau bersaing Ya itu Kita Saya suka kalau di Di perjuangan Itu Anak-anak saya juga Kan bin saya selalu bilang gini Biar ibu ini Perempuan Tapi ibu ini petarung Nah Kalau di PDI perjuangan Menyemangat Ya begitu Terus saya bilang Kita ini lambangnya je banteng Mana ada Mana ada Mana ada Banteng itu keok Banteng itu kan Kalau udah nanduk gini Tapi yang lucu apa Jadi kalau mereka bilang Wah Hati-hati loh Hati-hati loh Kalau ketung kita nanti Itu kalau udah punya kumis loh Masa ibu perempuan Dibilang kumis Artinya Si banteng itu Udah mulai begini Gitu loh Keren gak Kan keren Masa Aku lihat orang-orang Yang ada di sono ya Saya udah rasanya Eh Gitu loh Tapi gak usah Gak usah Gak usah ini Ada yang udah bilang Udah ada yang bilang gini Temporepuk Temporepuk Apaan sih Karena saya bilang Mesti ingat UMI Kita kan rakyat Indonesia Ya biarin aja Dia juga rakyat Indonesia Polisi juga rakyat Indonesia Yang namanya Tentara rakyat Indonesia Nah tulis tuh wartawan Banyak-banyak Dau Terus aparat juga Orang Indonesia Orang mereka yang gaji Sabah Rakyat Indonesia Bener apa enggak Yang insap Makanya Tau sataku Gak usah takut Saya kan denger Saya kan Kayaknya kan Kok gue megah Gak kelihatan Kemana dia Gitu kan Padahal Saya selalu tau kan Wah ini Disana Digituin Disini Digituin Disitu Ini nih Pak itu Nih saya lihat Tuh Sobat namanya Aiman Aiman Iya makanya Enggak usah takut Hei maksud saya Masa orang enggak boleh ngomong Yang boleh ngomong 11anam lulu Kamu enggak adil dong ya Makanya saya bilang Mau wartawan Sekarang waktunya Saya boleh ngomong Dan kalau saya dibully Kamu Hei enak aja Untung ada Pak Haritamu Mau gabung ke kita Tadi mungkin dilihat Bisik-bisik Saya bilang Mbak beliau Pak Gitu Aih gawat dia Mesti selesai Apa belum Saya kalau pidato Saya suka suruh Ini Suruh Mesti namanya Suruh Ini Mili Mau satu jam Dua jam Tiga jam Tapi Tapi apa dulu Kalau tiga jam Bayar saya dong Lo enak banget ya Kayak apa sih Saya suka ketawa sendiri Lama-lama Loh Orang ceramah aja kan Iya kan What's wrong Kalau udah Tiga jam loh Double-double loh Saya hanya minta Kalian nurut sama saya Jangan takut Terus maju tempur Terus maju tempur Tapi tidak ada kekerasan Takat perintah Kita ada negara merdeka berdaulat Punya ketata negaraan Ketata pemerintahan Jadi setiap orang yang tadi saya sebut Yang disebut Orang pemerintah Semuanya harus taat Ada perundang undang-undang di Republik Indonesia ini Enak aja Enak aja undang-undang aja Emangnya punya sapak Ibu udah gemes Benar Udah pokoknya Kita jalan terus Sampanya Kita lihat Kalau ada yang dicurangi Kalau tidak boleh Bangannya Lapangannya Kalau itu Itu namanya Kultur Orde baru Yang ibu alami Kada waktu Masa jaman Jaman Orde baru Ibu sendiri sampai bingung Loh ini ibu cerita benar Jadi Jadi apa maksudnya Saya gak mau lagi Kayak gituan kejadian Wow Padahal saya ngerti namanya Anaknya Bung Karno ya Pendiri Republik ini Wow Dipanggil polisi aja Tiga kali loh Ini pak ini nih Sokoh namanya Lupa pula Tapi ingat Untung banyak pengacara Yang mau ikut Iya Banyak pengacara Mau ikut Oh polisi Kok apa yang manggil Saya tiga kali Ih Saya tapi gak takut Saya datangin Akhirnya ya Padahal Kayak sendiri Gak tahu Mau nyalain saya apa Oh Dipanggil Kekejaksaan Ditanya Dari jam 8 Sampai jam 8 malam Wow Untung dikasih makan Jadi masih ada Perik kemanusiaan Hehehe Kalau ingat itu Aku suka Eh Jangan ya Sekarang mulai lagi Selagi saya masih hidup Loh Eh Udah berhenti deh Bapak-bapak tuh Yang saya sindir ini Insap Insap Berapa sih jumlahnya Dibandingin sama rakyat Hai Saya gak manas-manasin Ini realita Iya pokoknya Kalau kita manis aja ya Kalau mamanya ada yang datang nih Dulu saya gitu Itu namanya Strategi Kasih saya Jadi Jadi apa Namanya Jadi kalau mamanya ada yang Kayaknya mau galak Saya suruh nih Anak-anak Kan Anak-anak tuh dibawa Milon Dibawa Satu lagi Iya Saya cuma suruh bawa Pak Saya Mamanya datang Kasih bawa makanan Terus kalau disana Yang diambil 10 Lalu saya Suruh bawa Yang datang 20 Manis aja Saya Pak Kita datang nih Makanan nih Pak Itu buat mereka Kasihian Gak dapat makanan Nanti kita bawain Terus kan duduk Aja Ya bingung lah Pasti dilepas Duh iyalah Sudahlah Gak usah pakai kekerasan Kita ini Orang asing Mengatakan kita Adalah Salah satu negeri Bayangkan Negeri yang apa Yang hangat Orangnya Ramah tamah Dan berbotong Meroyong Itu orang asing Loh saya kan pernah Saya bilang Saya pernah presiden Ketemu sama Loh ketemu sama Presiden-presiden Juga Itu mengatakan Begitu loh Masa sekarang Terus bangunnya Begini Nah itu Satu lagi nih Jadi kalau Mau memilih Pemimpin Apa sih yang dilihat Loh iyal Karena apa Karena rakyat itu Juga harus diberi pendidikan Jangan hanya Untuk Supaya dia nyoblos Karena saya selalu bilang Saya selalu bilang Tolong nanti Ngomongnya gitu Pilihlah yang baik Yang bisa Memimpin Yang menanggi Rakyat Semuanya Yang track Nah ini Track record Politiknya Bukan hanya teori Tetapi punya pengalaman Nah Nah jadi Ya gak usah kan Enggak sumpah sama itu Enggak sumpah Enggak usah Gak usah Gak jaman apa Nah ketemu ya Halo 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 Nah ketemu Halo 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 Lo itu Itu aja Kenapa Waktu itu kan Apa itu Namanya Apa itu Coba Cabut Nah normal Itu Begitu aja Kok saya Ya dibully Tau Kurang Buanget Emangnya Saya gak ngeliatin Gitu Aduh Apa sih maunya Bartawan Republik Indonesia Ini Eh Kalian tuh Orang Indonesia Loh Bukan orang Amerika Loh Dan kita Ada Gakak punya etika Dan moral Loh Kita Punya Kode etik Jurnalistik Apa itu Tanya Sama Dewan Pers Halo Hari ini Dia tidak bergerak Namanya Dewan Pers Saya minta Untuk dibubarkan Saja Kata Loh Iya dong Jadi kalian Sama ke Bartawan Terus Jadinya Apa Masa Gitu Kalian Bukan Liberal Kita Bukan Liberal Negara Kita Adalah Kotong Royo Bukannya Amerika Bukannya Yang namanya Eropa Bukan Ini adalah Republik Satuan Indonesia Raya Silahkan Kalau gak Setuju Angkat Tangan Itu Lebih Jantan Tau Gak Jangan Dia Tapi Saya Enggak Setuju Apa yang Ibu Ngomongin Saya Gak Mau Begitu Gak Bawa Tapi Jangan Kamu Tar Ratik Saya Bayangkan Insya Bahwa Kalian Itu Juga Yang Punya Republik Ini Kenapa Gitu Aja Ditakuti Ibra Aduh Yang Nakuti Juga Orang Indonesia Iya Loh Dia Punya Anak Beranak Loh Saya Suka Kalau Lihat Gitu Ya Nanti Gimana Kalau Di 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 Dibully Juga Perundung Ada kata Indonesia Perundung Perundungan Kang Kasian Dia Eh Bapak Loh Misalnya Cuman Ken orang Aja Loh Nah Gitu Iya Eh Enggak Banyak Gitu Kasian Loh Karena orang Tuhannya Sendiri Loh Kenapa Iya Loh Mereka Mana Tahu Makanya Insya Nanti Setelah Ibu Ngomong Ini Nanti Kamu Lihat Terus Buka Dek Ini Apa Itu Namanya Media Terus Dilihat Makin Gencarkah Mereka Membunyi Saya Atau Mulai Sepi Eh Eh Gak Usah Mereka Gak Bisa Dukung Saya Pendukung Saya Banyak Oh Loh Loh Kalau Kalian Mau Ikut Berdip Mendukung Kesini Juga Boleh Yang Penting Jangan Kaksaan Dek Baik Ini Ini Republik Bener Loh Udah Dibikin Itu Dengan Apa Ya Bukan Dipasih Loh Tapi Dengan Apa Ya Harga Yang Sangat Tidak Bisa Dibayar Dengan Air mata Dan Darah Loh Coba Kalian Ya Itu Sekali Kalilah Bawa Ini Grup Pergilah Ketaman Pahlawan Saya Bawa Anak Saya Dari Segini Nih Temennya Terus Cucu Cucu Saya Dari Segini Apa Saya Bawa Loh Ketaman Pahlawan Saya Sedihakan Bunga Nanti Spesial Kalau kita Udah Nyekar Keluarga Dan lain Sebagainya Saya Suruh Mereka Pergi Mencari Apa Nissan Yang Yang Tidak Tidak Bernama Untuk Untuk Men Trigger Pertanyaan Dari Dia Kembali Who Am I Siapa Dia Siapa Dia Kenapa Kalau yang Lain Ada Namanya Yang Ini Kenapa Tidak Bernama Saya Bila Dia Itu Pejuang Dia Ingin Negara Kita Pada Waktu Itu Merdeka Ya Tapi Yang Lain Kenapa Ada Nama Yang Ini Kenapa Tidak Ada Kemungkinan Wajahnya Jasad Itu Sudah Punya Perasaan Kamu Sekalian Itu Perjuangan Untuk Kita Merdeka Bung Karno Makanya Jawa Barat Kalau Tidak Menang Artinya Tidak Mengerti Sejarah Seorang Yang Namanya Dokter Insinyur Soekarno Apa Dari Umur 16 Dia Mulai Belajar Di ITB Sekarang Berpolitik Untuk Apa Untuk Melihat Mengapa Negara Kita Ini Belum Ada Namanya Negara Kenapa Tempat Ini Orang Asing Yang Datang Hanya Mencari Kekayaan Kita Dan Katakan Katanya Kita Dijajat Tiga Setengah Abad Jangan Lupa Jangan Lupa Sampai Di Fihah Sanapun Jangan Lupa Jangan Lupa Bahwa Kalian Itu Sudah Amat Senang Karena Banyak Pengorbanan Dari Rakyat Kita Ketika Tiga Setengah Abad Dijajah Lalu Dengan Cerih Payah Air Mata Dan Darah Pengorbanan Daripada Rakyat Dengan Hanya Bangu Runcing Bisa Melepas Yang Namanya Penjajahan Itu Makanya Kalau Sekarang Namanya Kelompok Kelompok Mau Melakukan Kekuatan Kekerasan Kepada Rakyat Indonesia Terus Terang Hadapi Saya Hadapi Saya Hadapi Saya Ya Loh Saya pun Rakyat Indonesia Saya Pun Yang Punya Tanah Ini Saya Pun Yang Punya Anak Anak Saya Di Tanah Ini Saya Pun Mengalirkan Darahnya Dengan Orang Tua Saya Kakek Nenek Saya Untuk Membangun Negeri Ini Lalu Kalian Seenaknya Saja Hanya Mau Dengan Kekuasaan Untuk Kekuasaan No Ya Sini Kalau ada Yang mau Tentang Saya Naik Ayo Ya Kasih Tahu Nanti Sama yang Lain-lain Itu Untuk Apa Ada Kemilu Karena Rakyat Kan Teknisnya Suruh Nyoblos Ya Biarin Dia Nyoblos Mau Nyoblos Siapa Ya Makanya Saya Selalu Bila Ingat Lima Menit Kamu Nyoblos Lima Tahun Kamu Merasakannya Milih Yang Mana Mau Yang Tadi Dibilang Seperti Pak Hari Tanu Bilang Indonesia Mas Tau Tau Ayo Mau Itu Atau Yang Lain Mau Yang Lain Ya Pilih Aja Karena Ini Kan Memang Tanding Tanding Tapi Tanding Jujur Dan Yang Tanding Itu Bukan Kekuatan Rakyat Kekuatan Rakyat Iya Makanya Nanti Kalau Pulang Oh Yang Namanya Kita Mesti Berani Sep Itu Pulang Ke rumah Terus Bung Kem De Apa Itu Namanya Terbulu Ya Ibu Ini Karena Udah Mulai Tua Udah Mulai Lupa Terbulu Oh Iya Kan Kadang Yang Disuruh Babi Insya Boy Oppo Lagi Alah Babi Insya Itu Juga Rakyat Kita Jangan Takut Kadang Lu Datang Ini Bapak Babi Insya Terus Kan Ula Ula Keren Malah Saya Tepo Tepo Aja Pak Ngapain Pak Genas Ganas Sampang Ibu Mega Kan Cantik Pak Allah Oke Tidak Tidak Diberitahu Seperti sekarang Saya Seperti memberi cerangan Pada kalian Siapa kita Jadi ingat UMI UMI Siapa saya Siapa saya Karena buat apa untuk menginsafkan Gak bisa kita Pertanyaan saya ini terakhir Kalau kalian terpecah belah Apa dipikir Bahwa orang Yang ada di luar Orang asing Itu gak ingin masuk lagi Ingin? Loh iya Kenapa Bapak saya dari kecil saya Saya dimasukkan sebuah Kalimat yang menurut saya Aduh saya pikir dulu Gak ngerti aja tidak Kamu sih ingat Bahwa negara kita itu Seperti Unten yang zambrut dikatulis Tiba Aduh saya mikir apa toh ini Loh saya memang belum ngerti Tapi makin hari Saya buka ensiklopedi Apa itu zambrut? Oh ternyata itu salah satu Batu Mahal sekali Terbayangkan tidak Kalau sebagai Jadi saya langsung bayangkan Wah Kepulauan kita Yang namanya Kepulauan kita ini adalah The biggest archipelago in the world Saya kalau ngomong gitu rasanya Wah ngomong gitu Karena apa ya memang Yang ini kekayaannya luar biasa Lalu mau hanya karena untuk kekuasaan Di dalam negerinya sendiri Mau diobrak apri lagi Enggak lah Enggak lah Dulu reformasi itu apa sih Kan berubah Merubah apa Jabatan seorang pemimpin Supaya ada limitation Limitation Batas waktu Batas waktu Ya sudah lah Itu bagian dari Amendement Dan itu bagian ketika Diputuskan Ya sudah lah Apungan tunggu diikuti ya Jangan dilanggar-langgar Nah Tapi kalian juga jangan melanggar Iya Kalau nanti benar disemprit Ternyata kalian juga maling Aduh Gawat Lalu Bukan Kalau ini petatang-peteteng Oh saya ini Anak buahnya Bumega Loh gitu Iya gak usah gitu Sopan aja Manis Gitu Kalau tempat-tempat Mereka kan suka jaga juga ya Bawa aja ibu-ibunya Kue-kue Pak ini tolong pak Kan jaga malam ya pak Gitu Kasih lah Ini dari kita pak Tolong jagain kita juga ya pak Tapi semuanya Gitu loh Itu kalimat-kalimat manis Loh Sampai jumpa Sampai jumpa Apapet Sampai jumpa Sampai jumpa